Halo Teknolovers, Anda pasti sering melihatkan film-film sci-fi seperti Robocop, Terminator hingga Avengers. Nah, dalam film-film tersebut digambarkan beberapa jagoan yang harusnya sih udah mati, tapi dengan ilmu pengetahuan, mereka dibangkitkan lagi jadi manusia setengah mesin. Baiklah, kehadiran mereka mungkin hanya angan-angan karena itu cuma di film. Tapi, siapa sangka ilmuwan sedang merencanakan sesuatu dengan proyek-proyek organ bioniknya? Nah, berikut kami akan merangkum 7 orang bionik yang harus Anda ketahui atau Cyborg Royals. Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda tak ketinggalan info menarik lainnya setiap hari di channel Teknologi Populer. Mata Bionik Rob Spence harus kehilangan sebelah matanya akibatnya terkena percikan senjata api. Mau tak mau, mata yang sudah cacat tersebut harus dibuang agar infeksinya tidak merambat ke bagian tubuh lain. Sebelum ia dioperasi bedah, Rob meminta kepada dokter apakah ia bisa dibuatkan mata buatan meski tak berfungsi seperti mata normal. Ia hanya meminta bagian mata kanannya yang kosong agar ditenamkan sebuah kamera mini yang mampu dipakai sebagai perekam data. Kini dengan Eiborg yang dimilikinya, Rob Spence bisa merekam pemandangan apapun yang dilihatnya. Setelah itu, ia akan mentransfernya lewat komputer. Tangan Mekanik Mereka yang diamputasi kini bisa menggunakan lengan buatan yang sama-sama kuat dengan yang asli. Dikembangkan oleh Dr. Todd Kuyken dari Rehabilitation Institute of Chicago, tangan bionik ini terhubung ke otak dengan saraf motorik yang fungsinya hampir sama dengan tangan seguhan. Cara kerjanya, kalau pasien ingin gerakan tangannya, saraf akan mengirim sinyal ke tangan asli kemudian mengirimnya ke lengan buatan. Teknologi ini telah dikembangkan khususnya untuk para tentara yang mengalami cedera tangan. Hingga kini, teknologi tangan mekanik masih dalam penyempurnaan. Jari Robot Yang Dilengkapi Alat Flashdisk, Wireless, dan RVID Jerry Jalava, seorang programmer asal Finlandia, seakan tak dapat menerima kenyataan sebab jari tangannya kini pendek seperti bakso akibat putus dari kecelakaan sepeda motor yang menimpannya pada tahun 2008 lalu. Jerry Jalava pun mencari dokter canggih yang bisa mengabulkan keinginannya, membuat transpalasi jari palsu. Hebatnya, tim dokter bedah malahan memodifikasi jari palsu dengan keunggulan sebagai alat penyimpan data atau flash disk. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang profesi Jerry sebagai programmer. Ataukah tim dokter tahu kalau Jerry adalah seorang tukang download film? Bahkan nih, tim dokter pun sekarang sedang berupaya agar jari palsu Jerry bisa multifungsi sebagai wireless dan RVID. Memindahkan Otak Bongkar pasang otak nggak semudah bongkar pasang tangan atau kaki ya, teknolovers. Mungkin sebagian orang mengira kalau bongkar pasang otak adalah hal yang mustahil. Professor T. Dorberger dari University of Southern California telah menciptakan ship komputer yang mampu menggantikan fungsi bagian otak yang mengontrol memori jarak pendek dan pemahaman spesial atau disebut bagian hippocampus. Selain itu, implantasi hippocampus bisa membantu penderita Alzheimer dan stroke. Kaki Shiborg Selanjutnya, seorang pendaki gunung terkenal asal Amerika bernama Hugh Herr harus mengakhiri karirnya setelah kedua kakinya diamputasi akibat kecelakaan saat ia memanjat tebing gunung Washington pada tahun 1982 lampau. Setelah kecelakaan tersebut, Hugh Herr menjadi pribadi yang suka merenung. Dokter pribadi yang merawat dirinya merasa kasihan melihat Hugh Herr seakan tak lagi mempunyai geirah hidup. Akhirnya, sang dokter memiliki ide untuk membuatkannya sepasang kaki Shiborg. Dengan penambahan mata pisau robot yang terletak di pangkal kaki, justru membuat Hugh Herr sang manusia Shiborg jauh lebih hebat saat memanjat tebing gunung bahkan jika dibandingkan dengan dirinya ketika ia masih memiliki kaki normal lho. Wah, kisahnya mengharukan juga ya, sahabat teknolovers. Manusia Robot Terminator Saat pertama kali kita melihat Cameron Clap, Anda pasti menyangka dia adalah sosok Terminator di dunia nyata. Lebih dari 45% tubuh yang dimiliki remaja pria ini, separuhnya benar-benar terbuat dari mesin besi. Dimulai dari kedua kaki, pinggul paha, sebelah tangan, sampai ke rongga dada, semua serba imitasi. Tapi, jangan pernah sekali-sekali meremehkan Cameron sang manusia Terminator. Meski separuh tubuhnya adalah robot, teknologi alat perangkat yang dipasang pada tubuhnya benar-benar sangat canggih lho. Ia mampu untuk dipakai berlari cepat, berenang, bermain sky, ataupun sekedar dipakai buat berantem lho. Modal Cantik Berkaki Robot Pertama di Dunia Kisah Victoria Modesta, seorang model dan penyanyi terkenal, menjadi motivator bagi semua wanita. Ia terus berjuang untuk menjadi seorang supermodel terbaik di dunia, padahal kaki kanannya cacat dan kondisi ini bisa menjadi masalah besar bagi seorang wanita yang berprofesi sebagai model. Tapi siapa sangka terbukti kini dirinya menjadi salah satu wanita inspiratif di dunia fashion, sebagai satu-satunya supermodel berbakat yang hanya memiliki satu kaki. Sampai sang pemilik fashion tempat Victoria bekerja, sangat memuji kegigihannya, hingga ia pun membiayai Victoria ke dokter bedah untuk mendapatkan kaki robot. Gimana? Luar biasa kan, teknolovers? Itulah tadi 7 orang bionik yang harus Anda ketahui atau Cyborg Reels. Wah, banyak juga kemajuan teknologi dalam bidang bioteknologi untuk membantu manusia ya. Berangkat mirip robot diciptakan untuk mereka yang kurang beruntung. Tidak bisa dipungkiri kalau banyak orang jadi tertolong karenanya. Semoga teknologi tersebut bisa dimaksimalkan dan harganya bisa lebih terjangkau untuk semua kalangan tentunya ya. Oke deh teknolovers, sekian dulu video ini. Tuliskan komentar Anda di bawah dan saran yang akan membangun channel ini ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.